Menyelesaikan pembahasan tentang kelima RUU ini. Sudah-sudah sekalian, situasi dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat kuncing di belahan dunia yang masih ke seluruh dunia. Bahkan para pakar-pakar pertahanan dan strategi dunia mengatakan bahwa kita berada dalam kondisi yang sangat mendekati kemungkinan pecahnya perang dunia ketiga. Kita mengerti kalau pecah perang dunia ketiga akan terjadi perang nyuklir. Alhamdulillah, tradisi Indonesia adalah sebagai negara non-blok yang tidak mengikuti blok manapun. Tradisi ini kita pertahankan. Namun, kalau terjadi perang nyuklir di dunia, walaupun kita tidak terlibat, terjadi perang nyuklir di dunia yang sangat berat. Terjadinya perang dunia kedua, terjadinya perang dunia pertama pun tidak diperkirakan. Bahkan menunjukkan bahwa kalau ada dua atau tiga kekuatan yang ingin memaksakan kehendaknya, perang itu meletus. Kita melihat sekarang di Palestina juga mendekati suatu perang yang sangat dahsyat. Karena itulah, saya sebagai Menteri Pertahanan mengucapkan terima kasih kepada Komisi 1. Saya merasa didukung sepenuhnya oleh saya terus-menerus bertahun-tahun saya peringatkan seluruh bangsa bahwa Indonesia harus kuat untuk menjaga diri kita. Karena kita memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Walaupun kebocoran masih terus berjalan dengan sangat besar, tapi masih kekayaan kita luar biasa. Dan kekayaan ini... Karena itu saya sangat menghargai Komisi 1 yang berasal dari berbeda-beda, fraksi yang berbeda-beda, tapi menepatkan kepentingan bangsa dan rakyat selalu di atas. Terima kasih telah menonton!